Tahiyat ini khilaf diantara ulama tentang dua jenis duduk Namanya iftiraj atau tawarruk Dua ya Iftiraj atau tawarruk Apa itu iftiraj? Iftiraj itu duduk seperti diantara dua sujud Itu namanya iftiraj Kalau tawarruk, warak itu artinya bokong Kita meletakkan bokong kita di tanah Nah ini khilaf ulama Kapan dikerjakan iftiraj, kapan dikerjakan tawarruk Imam Syafiq Rahimahullah berkata Duduk tawarruk, tahiyat seperti ini Yang kita duduk Seperti ini Ini namanya tawarruk, karena bokong kita duduk di tanah Ini kata Imam Syafiq Rahimahullah Dikerjakan setiap kali mau salam Mau sholatnya satu rakat saja Mau dua rakat, seperti misalnya witir satu rakat Ya tetap aja antum duduknya pada saat tahiyat Kena mau salam, tawarruk Dua rakat juga seperti sholat sunnatul fajr atau sholat subuh Sama, tawarruk Nanti, lebih dari itu pun Misalnya rakat maghrib, tiga rakat Atau insya, empat rakat Semuanya kalau mau salam, tawarruk Kalau jumur ulama, Imam Muhammad dan Imam Malik Mengatakan tidak Kalau sholat dibawah tiga rakat Seperti witir satu rakat Atau sholat sunnatul fajr dua rakat Walaupun muas salam duduknya iftiraj Duduknya seperti ini Tawarruk itu hanya dikerjakan Duduk yang seperti ini Itu dalam pendapat jumur ulama Nanti kalau sudah lebih dari dua rakat Seperti rakat ketiga, maghrib Rakat keempat, isyad Baru duduknya tawarruk Dua-duanya ini boleh ya Karena ini khilaf diantara Ulama, kita gak boleh nyalain orang Jadi kalau antum melihat ada orang Tahiyyat kedua Tahiyyat akhir misalnya Sholat subuh duduknya begini Jangan disalahkan Karena itu pendapat Imam Malik dan Imam Muhammad Dan itu jumur ulama Mereka mengatakan justru Kalau lebih dari dua rakat Rakat ketiga Baru kemudian duduknya tawarruk Tapi Imam Syafi mengatakan tidak Jadi kalau ada yang Sholat witir pun satu rakat Sudah iftiraj Tawarruk Maka itu berarti Tinggal yang saya mau ditibatkan teman-teman Masalah salam dan tata cara mengubah Dari iftiraj ke tawarruk Sekarang kan kalau iftiraj itu seperti ini Telapak kaki kiri kita Dipakai duduk ya Bagaimana caranya mengubah ini Dari ini ke tawarruk Perhatikan ya Caranya adalah Cuma memasukkan telapak kaki kiri Ke bawah tulang kering kanan Contoh Cuma begini saja Ini dimasukkan Lalu kita duduk di tempat yang sama Jangan begini Karena banyak orang kita begitu Dia duduk begini langsung Dia dorong orang ke sana Jadi ini kena Ini kena semua kena Dia gak bisa duduk Jadi cara yang benar adalah Hanya memasukkan ini ke bawah sini saja Dan turun di tempat yang sama Tidak mengubah apa-apa Saya tidak mengubah apa-apa di sini Maka ini posisi yang harus diperhatikan Begitu juga dengan masalah salam Pada saat kita sudah selesai Membaca tahiyyat Tentu tahiyyat sunnahnya Ada yang mengatakan pada saat syahadat Mengangkat jari Ada yang mengatakan juga nanti Dari awal Sudah Tahiyyat itu sudah mengangkat Dan hadith Tentang hadith Nabi S.A.W Bahwasannya Gerakan jari Di tersyahut lebih keras Bagi iblis Daripada campukan besi Ada yang menghasankan Ada yang melemahkan Kalau saya termasuk Yang berpegang pada Menghasankan hadithnya Sehingga Menggerakkan jari itu Menggetarkannya Bagian daripada Sunnah Nabi S.A.W Intinya Setelah baca tahiyyat Tinggal salam Dikatakan Nabi S.A.W Kalau salam Terlihat pipi putih Atau putih pipi beliau Oleh makmum di belakang Jadi seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi Terasa ini ketarik Tahan sebentar Baru Assalamualaikum warahmatullahi Badannya Tidak usah ikut salam Cuma leher sahaja Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sampai situ Mengusap wajah Tidak ada dalam syariat Jadi cukup situ Berarti sudah selesai Solatnya Allahu Alam